Intro Cerita soal penangkapan babi ngepet di wilayah Sawangan tersebut ternyata adalah rekayasa seorang oknum ustad bernama Adam Ibrahim, 44 tahun. Akal blus Adam Ibrahim ini sudah direncanakan sejak Maret 2021. Ibran menunturkan penangkapan diduga babi ngepet tersebut dilakukan di kebun milik Suratio di kampung Bedahan RT2 RW4, Kelurahan Bedahan, Kejambatan Sawangan, Kota Depok. Ibran menyebut Adam Ibrahim berbohong soal cerita babi ngepet yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik. Rekayasa tersebut bermula saat seorang warga berinisial ADF bercerita kepada ustad Adam soal dirinya yang kehilangan uang senilai 1 juta rupiah sebanyak dua kali. Pelaku Adam lantas mengatakan kepada ADF bahwa kejadian tersebut disebabkan karena adanya tuyul atau babi ngepet. Selesai itu Adam membeli seekor babi secara online senilai 900 ribu rupiah. Uang tersebut didapat Adam dari ADF. Adam lantas bercerita dirinya telah menangkap babi ngepet yang diduga mencuri uang ADF pada selasa 27 April 2021 sekitar pukul 12 malam. Oknum mustad ini juga bercerita dirinya telah melihat adanya manusia yang berubah menjadi hewan babi ngepet. Namun warga tak ada yang mengetahui soal kejadian perubahan manusia ke hewan tersebut. Imran menunturkan para saksi hanya melihat adanya seekor babi di sekitar kandang rumah Adam. Babi tersebut ternyata adalah babi yang dibeli Adam Ibrahim secara online. Babi tersebut juga sengaja diletakkan di dekat kandang rumah Adam agar para saksi mempercayai benar adanya babi ngepet. Para saksi diminta Adam untuk menunggu di belakang rumah dan dilarang melihat proses perubahan tersebut. Adam dan para saksi hanya berkomunikasi lewat aplikasi WhatsApp. Saat Adam memberikan ababa untuk menangkap babi, para saksi lantas langsung menyerbu babi tersebut. Imran menunturkan soal babi ngepet yang disebut oleh Adam tersebut ternyata adalah hoax. Peredar pula kabar bahwa penangkapan babi tersebut dilakukan dalam kondisi telanjang bulat. Imran membantah hal tersebut. Mereka hanya membuka baju saat akan melakukan penangkapan. Selain itu, babi ngepet disebut menggunakan kalung di leher dan juga ikat kepala. Imran menyebut hal tersebut juga hoax alias kabar bohong. Pihak komolisian menyebut pelaku telah berbohong untuk menjadi terkenal. Adam Ibrahim yang memiliki majelis taklim ini bermaksud ingin menambah jumlah pengikutnya. Sehingga ia melakukan penipuan soal babi ngepet tersebut. Akibat perbuatannya, Adam menjerat pasal 10 ayat 1 atau 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pindana dan terancam kurungan 10 tahun menjara. Sementara itu, delapan rekan Adam saat ini masih diproses oleh polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!